What's up, baseball fans? Welcome back to Time Out! Balik berenggul Ruki Padilla, kita kembali ke info basket harian untuk edisi 12 Agustus 2020. Langsung aja kita membahas NBA. Game pertama yang kita membahas jelas adalah Portland Trailblazers nih yang berhasil mengalahkan Dallas Mavericks dengan scores 134-131. Speechless banget melihat game time. Game Damien Lillard hari ini tampil seperti ini. Wah gila, dia masih on fire banget. Dia hari ini selesai dengan 61 poin yang menyamakan dengan karir high-nya dia. Dan tadi tebakan 3 poin terakhirnya itu mantulnya tinggi banget ya, baru masuk. Jadi ini memang harinya Damien Lillard sih. Oke, Damien Lillard hari ini bener-bener bisa pinter banget dia membaca defense-nya Dallas Mavericks. Tapi ini memang si Christophe Porzingis pun juga agak males ya saat defense. Gue lihat beberapa kali saat pick and roll Damien Lillard dengan Yusuf Nurkic, itu Christophe Porzingis agak males untuk show ya. Padahal dia udah tau nih si Damien Lillard on fire. Tapi gara-gara dia males show ini akhirnya Damien Lillard 9 kali 3 poin hari ini. Jadi setelah trash talk dengan Patrick Beverly dan juga Paul George, Damien Lillard stays hot. 112 poin dalam 2 game berarti ini konspirasi teorinya masih berlaku ya. Dimana Clippers ini sengaja manas-manasin Lillard agar penampilannya seperti sekarang ini. Dan Lillard pun masuk ke record book bersama almarhum Will Chamberlain. Jadi dia jadi pemain kedua yang berhasil mencetak at least 60 poin dalam 3 game dalam 1 musim. So congratulations untuk Damien Lillard. Wah gila sih keren sih pokoknya Lillard. Pasti banyak banget nih yang akan belain Lillard. Apalagi tadi dia ketangkap kamera juga ngomong. Please put some respect on my own name ya. Oke selain Lillard itu ada Damien Lillard. Ada Carmelo Anthony nih yang juga bermain cukup bagus hari ini dengan 26 poin. Tadi Carmelo pun sempat mencetak 3 poin di menit akhir quarter 4 yang sempat menyamakan skor. Jadi Carmelo Anthony ini kayaknya sama Damien Lillard bener-bener get along very well. Dan dia menjadi veteran yang cocok banget nih untuk tim ini. Dan dari dulu ya udah gue sama Tracy McGrady berdua tuh yang prediksi bahwa Carmelo tuh memang cocok ada di Portland Trailblazer. So sekarang udah terbayar semuanya. Oke selain itu ada satu big man yang gue mau kasih pujian itu Hasan Whiteside. Hasan Whiteside itu selama di bubble memang kurang produktif untuk Portland. Tapi hari ini semoga jadi titik baliknya Hasan Whiteside dimana dia hari ini mencetak 8 poin, 8 rebound dan juga 2 block. Gue harapkan Whiteside bisa bersinar untuk Blazers abis ini dan bisa kontribusi. Karena perannya dia akan sangat besar banget nih untuk Blazers bisa masuk ke playoff. Serta bila ketemu Lakers nanti di first run. Karena Yusuf Nurkic hari ini agak kurang ya penampilannya. Dan dia kalau gak salah tadi juga fallout. Sedangkan untuk CJ McCollum ini ada sedikit concern. Dimana ada report bahwa dia bermain dengan fractured back. Jadi dia ada cedera pinggang. Memang ini sedikit turunnya performanya dia. Mungkin agak terganggu pergerakan badannya juga. Tapi diharapkan sih mungkin dia bisa lah ya nanti saat playoff itu. Ataupun saat play in tournament. Akan lebih bisa berkontribusi. Mungkin bisa menjalankan apa yang bisa dikasih treatment terus lah. Biar pinggangnya mendingan. Itu adalah doa dari para fansnya Portland Trailblazers. Nah Portland sendiri tadi sebenernya hampir kalah jujur aja. Lumayan hoki gue bilang. Tembakannya Laird lumayan hoki lah. Lalu tadi pas terakhir itu Doreen Finney-Smith sebenernya 3 poin masuk. Dan itu akan membuatkan kalau gak salah 1 poin lead untuk Dallas Mavericks. Tapi akhirnya dianulir gara-gara Trey Berg mendorong kalau gak salah tadi menggeser Damien Lert ya. Jadi di call-nya adalah offensive foul. Jadi menurut gue itu lumayan luck untuk Portland Trailblazers. Mungkin memang takdirnya untuk masuk ke NBA playoff nanti. Amin. Jadi untuk game terakhir ini Portland akan bertemu dengan Brooklyn Nets. Hopefully Portland ini bisa menang karena mereka ada yang gue pegang untuk masuk ke NBA playoff. Takdirnya mereka ada di tangan mereka sendiri. Karena Nets kalian tahu missing a lot of players. Tapi mereka juga lumayan oke selama di bubble ini. Jadi mereka butuh kontribusi dari Lillard. Semoga Lillard bisa 40 poin lagi. Lalu juga ada kontribusi dari CJ McCollum. Gary Tron Jr. Dan juga ada dari Carmelo Anthony. So best of luck untuk Portland Trailblazers. Nanti hari Jumat pokoknya semua yang Western Conference akan mainnya hari Jumat pagi Jakarta. Itu akan seru banget. Nanti di akhir video ini gue akan kasih prediksi gue kira-kira siapa nih yang akan main di play in tournament. Oke next kita akan ngomongin Phoenix Suns nih. Tim yang masih on fire banget. Berhasil mengalahkan Philadelphia 76ers yang pincang dengan skor 130-117. Hari ini pun kalau gak salah tadi kalau gue baca beritanya itu Tobias series gak main ya. Al Horford gue lupa main atau tidak. Tapi yang pasti mereka udah kehilangan Joel Embiid dan juga udah kehilangan Ben Simmons. Tapi hari ini gila ya Phoenix Suns kembali menang loh. 7-0 nih di luar ekspektasi banget. Mereka tetap jadi satu-satunya tim yang belum terkalahkan di bubble. Devin Booker men. Seperti biasa 35 poin. Dia kayak identik banget dengan 35 poin di bubble ini. 3 poinnya luar biasa. Dan juga ngedrive-nya wah aduh enak banget. Pokoknya dilihat kalau Devin Booker lagi main pergerakannya itu kayak Kobe banget ya kadang-kadang juga ya. Seperti Jason Tatum. Jason Tatum juga pergerakannya itu mengingatkan gue dengan Kobe Bryant. Oke. Phoenix Suns masih on fire banget. Dia memasuki game ini sebenarnya average-nya sekitar 120 poin per game. Tapi hari ini dia bisa mencetak 130 poin per game. 130 poin berarti memang offensinya. Suns ini selama di bubble benar efektif banget. Memang enak sih nontonin Suns ini. Karena mungkin pemain-pemain muda ya. Energinya masih banyak. Jadi semua pemainnya itu gerak, ngekat, passing. Jadi ini mungkin adalah filosofi basket yang diterapkan oleh Monty Williams kepada para pemain mudanya Phoenix Suns. Dan ini bekerja dengan baik. Oke. Selain Devin Booker hari ini jelas ada Michael Bridges. Michael Bridges ini para fansnya Suns ini kalau gue baca tadi udah mulai memberikan pujuan yang sangat tinggi. Dia bilang wah ini bisa jadi the next star bersama Devin Booker. Dan memang kalau dia bisa konsisten, gue tadi juga ngarepin dia setelah keluar dari Villanova itu memang akan menjadi salah satu pemain terbaik di Phoenix Suns. Dan sekarang dia udah mulai memperlihatkannya. Hari ini dia selesai dengan 24 poin. Lalu masih ada Dario Sarge. Yang seperti biasa sangat konsisten sekali dari Bencher Suns dengan 18 poin. Tapi ada satu pemain Suns hari ini yang mungkin hari ini Cameron Johnson dan juga Cameron Payne agak kurang oke. Tapi ada Frank Kaminski yang selesai dengan 13 poin. Field goalnya 6 dari 8. Oke. Phoenix Suns last game-nya akan melawan Dallas Mavericks. Ini nggak tahu nih Dallas Mavericks akan lepas atau tidak. Akan seru banget. Dan ini adalah longest streaknya mereka kayak sejak tahun 2010. Dia Andre Aiton harus main bagus menurut gue nanti di game terakhir Phoenix Suns. Dan Phoenix Suns harus menang nih bila ingin bermain di play in tournament. Dan kalau nggak salah Spurs harus kalah dan Memphis harus kalah nih kalau mereka ingin lolos. Oke. Sekarang kita pindah ke St. Anthony's first nih yang berhasil menang dengan score 123-105 atas Houston Rockets. Kelden Johnson. Itu aja yang gue akan bilang. Jadi rukinya St. Anthony's first hari ini wah tampilnya impresif sekali dengan 24 poin dan juga 11 ribang. Setelah game ini pun para fans Spurs sudah langsung bilang. Ini Kelden Johnson lebih jago daripada The John Temori dan juga Lonnie Walker. Tapi memang anak ini kayak confident levelnya lumayan tinggi. Jadi diberikan kepercayaan oleh Greg Popovich dan dia bisa memanfaatkannya. Sangat promising banget masa depannya Kelden Johnson ini badannya tinggi. Dan dia bisa memanfaatkan tinggi badannya itu mencetak poin di dalam. Dan 3 poin shotnya not bad. Dan yang pasti hatinya dan hustle-nya luar biasa banget. Ini gue pengen denger nih dari fans Spurs yang sering nonton video gue. Subscriber setia gue. Azurama gimana nih menurut lo nih tentang Kelden Johnson. Karena menurut gue Kelden Johnson ini bersama Lonnie Walker, bersama The John Temori dan juga Drew Eubanks ini. Bisa menjadi cornerstone-nya untuk franchise-nya. St. Anthony's first mungkin 10 tahun ke depan nanti. Greg Popovich pun happy banget dengan performansinya Spurs selama di bubble. Dia bilang dia gak expect Spurs untuk bisa fight for the playoff spot. Tapi dia seneng banget bahwa dia akan punya kesempatan untuk masih bisa extend playoff streak-nya mereka 23 tahun bertuturut. Tapi masih panjang perjalanannya. Game terakhirnya mereka, mereka akan ketemu Utah Jazz. Tapi mereka harus berharap bahwa salah satunya Memphis, sorry, berharap 2 tim harus kalah. Memphis, Phoenix, ataupun Portland harus ada yang kalah. 2 itu baru mereka bisa bermain di play-in tournament nanti. Oke, sekarang kita akan ngomongin game terakhir ada Boston Celtics nih yang berhasil mengalahkan Memphis Grizzlies dengan skor 122-107. Tadi kalau gue lihat di sebuah threat itu, para fans-nya Memphis Grizzlies ini pada ngambek karena Boston gak mau melepas game ini. Jadi Memphis sekarang turun ke posisi ke-9 dan sekarang Portland yang ada di posisi ke-8. Dan playoff chance mereka atau untuk mereka masuk ke play-in tournament ini, chance-nya agak menurun ya. Agak mulai ter-apa ya, membahayakan lah gitu. Tapi yang pasti hari ini Jason Taylor luar biasa sih. 29 poin hanya dengan 13 attempt aja. Dan juga Kemba Walker nih sudah mulai menemukan permainannya dia hari ini. Dia selesai dengan 19 poin. Tapi para fans-nya Celtics ini mulai hype-nya untuk The Time Lord. Ini kayak sebutan untuk Robert William ya, gue gak salah ya. Jadi Robert William ini rookie, eh rookie gak ya? Gue lupa rookie atau enggak. Tapi yang pasti Robert William ini big man dari bench-nya Celtics yang diharapkan oleh banyak fans-nya Celtics. Hari ini lumayan efisien loh. Bermain hanya dengan 14 menit. Tapi dia selesai dengan 10 poin, 7 rebound, dan juga 3 blocks. Nah ini harapannya para fans-nya Celtics adalah bench-nya Celtics bisa konsisten di playoff nanti. Agar mereka bisa melangkah jauh. Apalagi gue memegang Celtics untuk masuk ke NBA Finals. Jadi gue harapkan Brad Wanamaker, Marcus Smart, lalu juga Anis Kanter. Plus si Robert William ini bisa konsisten berkontribusi untuk timnya. Agar mereka bisa menjadi pembeda nih di setiap game nanti saat di NBA Playoff. Oke, itu aja untuk game hari ini. Gue tadi lupa tulis Memphis akan lawan siapa. Kayak Memphis itu lawannya cukup berat juga nanti di game terakhirnya. Kita akan ngomongin play in tournament dulu. Play in tournament itu, jadi bagi gue yang belum ngerti, ini adalah di West udah pasti terjadi. Karena itu harusnya posisi 8 dan posisi ke-9 itu bedanya at least 4 game. Tapi sekarang kan udah bedanya cuma setengah game, setengah game semua. Jadi udah pasti terjadi. Oke, peraturan itu adalah ada single elimination, ada double elimination. Dimana kalau posisi 8 misalkan Portland, lawannya Phoenix Suns gitu. Jadi Portland itu hanya perlu menang 1 kali aja. Jadi single elimination untuk posisi ke-8. Sedangkan untuk yang posisi ke-9, misalkan Phoenix Suns itu mereka harus menang 2 kali untuk bisa masuk ke NBA Playoff. Jadi hopefully ini gak terlalu bingungin banget cara gue menjelaskannya lagi. Dan prediksi gue adalah, kok udah kayak gini? Gue mau ketemu lah Devin Booker lawan Demi Miller. Please, 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 please. Portland Trailblazers akan melawan Phoenix Suns di play in tournament. Itu adalah harapan gue. Maafkan gue ya, fans dari Spurs. Karena menurut gue ini akan seru banget dan gue harapkan akan 2 game. Booker versus Demi Miller for 2 games. Kita akan dimanjakan banget sama game yang sangat seru. Jadi itu adalah prediksi gue untuk play in tournament. Jadi posisi 8 akan Portland, posisi 9 akan Phoenix Suns. Portland hanya perlu menang 1 kali aja. Jangan masuk ke NBA Playoff, single elimination. Sedangkan untuk Phoenix Suns di posisi ke-9 ataupun siapapun yang di posisi ke-9, mereka harus bisa menang 2 kali untuk bisa masuk ke NBA Playoff. Oke, itu hari Jumat pagi. Udah gak sabar banget. Sebenernya pengen besok langsung Jumat aja ya. Besok kayak game-nya agak kurang berarti banget sebenernya. Hari ini prediksi gue 3-1. 3 kali. 3 bener. Cuma Memphis aja yang salah hari ini. Jadi rekornya 16-15. Besok gue asli bingung mau milih game-nya siapa lawan siapa. Kira-kira yang masih pada niat main. Jadi gue hanya milih satu aja. Besok oke si Thunder melawannya Miami Heat. Kayaknya sih Miami Heat akan menang besoknya kayak Miami Heat ini. Memang lagi agak serius mempersiapkan diri untuk NBA Playoff. Jadi gue harapkan besok mereka full team dan bener-bener niat untuk memenangkan pertandingan besok. Jadi guys, itu aja video gue timeout hari ini. Kita memang bahasanya NBA aja. Hari ini belum ada berita lokal. So thank you, thank you banget untuk semuanya yang sudah selalu setia menonton timeout setiap harinya. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Peace.